Intro Kita sambangi Studio Kompas TV di Bursa Efek Indonesia Jakarta Bima Marzuki yang selalu bicara soal uang Kali ini apa lagi Bim? Ya Riko, kali ini kita akan bicara soal uang Yang akan diterima para pemegang saham jasa marga Nah rapat umum pemegang saham jasa marga digelar pagi ini di Hotel Darmawang Sedakata Selatan Dalam rapat sudah disetujui bahwa para pemegang saham akan mendapat dividen sebesar 40% dari laba bersih Atau sekitar 78 rupiah per lembar saham Ini sebenarnya jumlah yang besar loh untuk sebuah pembagian dividen Nah RUPS masih berlangsung tapi berdasarkan informasi di lokasi rapat jasa marga kabarnya Juga akan mengoperasikan 6 ruas tol baru di 2014 Harga saham jasa marga saat RUPS berlangsung Penggabungan naik tipis 0,17% ke 4685 Walaupun cukup ramai transaksi hari ini 3 triliun rupiah di sesi pertama Investor asing sepertinya agak ragu mau masuk atau keluar pasar saham Indonesia Karena selesih beli kurang Karena selesih beli dikurang jual atau jual bersih namanya hanya sekitar 68 miliar rupiah Penggerak keburu sehari ini adalah bank BRI, bank mandiri dan alam sutra Yang naik cukup tinggi di sesi pertama sebesar 2,5% Nilai tukar rupiah yang sempat turun di pembukaan teri pagi kembali menguat terhadap dolar AS Naik 67 poin Melonjak maksud kami 67 poin ke 11.368 Rupiah juga menguat tajam terhadap IIN Jepang Naik 0,9% atau 1 poin ke 110 rupiah per 1 IIN Jepang Nah di sesi kedua IHSG sepertinya akan punya cukup amunisi positif Atlias sentimen positif untuk bertahan hijau Karena kita lihat dari bursa Asia, Niki Jepang, Kospi Korea, Hang Seng Hongkong dan Shanghai Komposa China Semuanya bergerak positif walaupun menguat terbatas Nah kalau tadi Riko bicara soal politik Sekarang kita bicara juga bagaimana politik dan pasar saham Pemilu sudah tinggal sebulan lagi Bagaimana pasar saham di tahun pemilu Biasanya sih cukup menguntungkan Nah tapi kita lihat bagaimana analisanya Cuplikan wawancara saya dengan asosiasi analis efek Indonesia Ya berikut ini Baik Pak Harajit Kalau menurut Anda Kondisi pasar saham di tahun 2014 Banyak orang bilang tahun pemilu Akan bagaimana? Ya tahun pemilu ini rutin ya Agenda kita 5 tahun ya Dan 2014 ini kita sudah lihat 3 bulan pertama Pasar saham kita menunjukkan peningkatan Dan kalau berkaca kepada tahun 99 2004, 2009 Ternyata menjelang pemilu ini terlihat kenaikan ya Nah mungkin kalau baca dari data konten ini menunjukkan kenaikan itu cukup fantastis ya Tahun misalnya 99 aja 70%an Kemudian tahun 2004 kurang lebih Berapa? 44% Dan tahun 2009 kurang lebih 87% Dan ini artinya menunjukkan bahwa kegairahan pesta pemilu Ini ternyata juga merupakan pesta investor di pasar saham Ya memang ini Ini kemarin konten menanjikan headline yang menarik ya Bursa saham berpesta menyambut pemilu Ini konten yang kemarin Kita punya data lengkap ini Pak ya Kalau kita lihat menurut data dari harian konten Setiap tahun pemilu pasar saham selalu melonjak Bukan hanya naik Tapi melonjak naik Kita lihat pada tahun 1998 ke 1999 Saat tahun pemilu dan Almarhum Gusdur Megawati Soekarno Putri terpilih jadi pasangan presiden-wakil presiden IHSG naik 70% dalam satu tahun Lalu pada tahun 2004 Saat SB Yusuf kalah terpilih IHSG naik 44% Dari 690 ke 1000 Ini per Desember Akhir Desember 2003 ke akhir Desember 2004 Dan pada pemilu terakhir tahun 2009 Saat presiden SB dan Budi menang IHSG kembali melonjak naik 86% dalam satu tahun Dari 1355 ke level 2500an Tapi Pak Raja ini kan akumulasi dalam setahun Tapi kalau seingat Anda Menjelang dan saat diadakan pemilu Itu kondisi pasar saham bagaimana pula Kalau menjelang ini Market kita memang akan rally sedikit naik ya Tapi kurang lebih memasuki pasca pemilu itu akan landai sebentar Itu terjadi di tahun 1999 dan 2004 Namun selanjutnya setelah selang 2-3 bulan baru terjadi lonjakan naik Dan yang agak unik adalah di tahun 2009 Market terus mengalami kenaikan Terus beda dibandingkan tahun 1999 dan tahun 2004 Nah ini Setelah pemilu ya Setelah pemilu Dari sebelum pemilu sampai pemilu Agak terus mengalami uptrend Nah ini menunjukkan bahwa Pemilu pertama, kedua, ketiga yang tadi kita sebutkan Ini menunjukkan apa ya Suatu positif hal yang menjadikan impulsor begitu yakin terhadap market kita Dan sekarang sudah kita lihat di tahun 2013 banyak orang white NC Kemudian 2014 awal ini sudah termasuk Sudah masuk capital in low yang jumlahnya ya tentu masih kalah dibanding mengucurnya keluar ya di tahun 2013 Paling tidak 50% kalau berdasarkan data yang ada ini sudah kembali masuk ke pasar Tapi kan kalau bicara soal pasar saman kita bicara juga soal ekspektasi Soal harapan Bagaimana kalau nanti yang menang tidak sesuai ekspektasi pasar Ya Question mark ya Kalau saya lihat Emang ada pertandaan seperti itu Apakah presiden yang banyak ini Sudah bisa dikatakan Pro market semua atau tidak Dan kalau kita lihat Kalau kita lihat Dari berdasarkan penelitian atau survei yang terlihat di pasar Jokowiak selalu menempati uratan pertama Dan sampai saat ini Walaupun dia belum mencalonkan Bahkan partainya juga belum Ternyata nama ini begitu mencuat ya Dan bagaimana dengan yang menempati kedua Saya rasa Pak Prabowo ini juga satu orang yang saya rasa memiliki satu hal yang bagus juga Apakah hasil survei selama ini Ya selama ini Sudah menurut Anda sudah mencerminkan ekspektasi pasar pada pemilihan yang akan datang? Saya rasa hampir bisa mendekati ya Hampir mendekati Hampir mendekati Dan kita lihat dari tiga pemilih yang sudah jalan Itu hampir bisa dikatakan survei-survei itu menunjukkan angka yang bisa dikatakan Kemiripan terhadap kemenangan berikutnya Dan ini juga sudah terlihat sebenarnya sih Hampir bisa terbaca begitu Sudah bisa terbaca tapi balik lagi Apakah nanti dia terpilih atau tidak Ataukah mencalonkan atau tidak Ataukah partainya mencalonkan atau tidak Ini kita belum tahu Tapi paling tidak Dua dari kontestan yang kita bisa tanggapi Ya peluangnya sangat besar Dan saya rasa pasar saham masih berpeluang untuk mengalami kenaikan Ya itu dia Teriko Kalau artinya dalam setahun kemarin ISG ini ke-80% Artinya kalau Anda beli saham seribu Di akhir tahun pemilu Harganya jadi 1.800 Bisa bayangkan betapa menguntungannya tahun pemilu bagi pasar saham Sekarang kita kembali dulu ke Anda